Tentara Israel, IDF, dilaporkan menunjukkan tanda-tanda segera menyerang Lebanon dalam target baru melemahkan milisi perlawan Hezbollah. Disebut-sebut, IDF ingin Hezbollah mundur sejauh mungkin dari perbatasan, utamanya dari Sungai Litani. Sejauh Perang Gaza, Hezbollah kian intensif menyerang wilayah dan entitas pendudukan Israel dari seberang perbatasan. Israel membalas, juga dengan intensitas tinggi namun secara parsial ke sejumlah wilayah Lebanon. Aksi Hezbollah tetap menunjukkan banyaknya kerusakan yang diterima Israel yang lagi menghadapi Perang Gaza melawan milisi perlawanan Palestina di Gaza, Hamas dan gerakan lainnya. Belakangan, pukulan Hezbollah ini tampaknya membuat pemerintah Israel disebut-sebut memutuskan melancarkan perang skala penuh ke Lebanon. Tanda segera hadirnya front kedua dari perang yang melibatkan Israel secara langsung, satu di antaranya ditunjukkan dengan latihan perang yang IDF gelar di perbatasan utara. Dilansir Spatnik, IDF menyatakan telah melakukan latihan untuk meningkatkan kesiapan di perbatasan utara. IDF mengatakan pelatihan tersebut menggabungkan pasukan tank, teknik tempur, infanteri dan artileri. Persiapan ini mengonfirmasi channel 24 News Israel yang mengabarkan IDF melakukan transportasi besar-besaran logistik perang keperbatasan. Jika upaya diplomatik gagal, Israel akan menyerang Lebanon Selatan dan memaksa Hezbollah keluar dari Sungai Litani, tulis laporan itu. Hezbollah menolak gencatan senjata lebih dari sebulan yang lalu dan secara teratur menargetkan fasilitas militer di Israel Utara. Tentara Israel, IDF, dilaporkan menunjukkan tanda-tanda segera menyerang Lebanon dalam target baru melemahkan milisi perlawan Hezbollah. Disebut-sebut, IDF ingin Hezbollah mundur sejauh mungkin dari perbatasan, utamanya dari Sungai Litani. Sejauh perang Gaza, Hezbollah kian intensif menyerang wilayah dan entitas pendudukan Israel dari seberang perbatasan. Israel membalas, juga dengan intensitas tinggi namun secara parsial ke sejumlah wilayah Lebanon. Aksi Hezbollah tetap menunjukkan banyaknya kerusakan yang diterima Israel yang lagi menghadapi perang Gaza melawan milisi perlawanan Palestina di Gaza, Hamas dan gerakan lainnya. Belakangan, pukulan Hezbollah ini tampaknya membuat pemerintah Israel disebut-sebut memutuskan melancarkan perang skala penuh ke Lebanon. Tanda segera hadirnya front kedua dari perang yang melibatkan Israel secara langsung, satu di antaranya ditunjukkan dengan latihan perang yang IDF gelar di perang.